Polisi mengungkap hasil autopsi jenazah Vanessa Angel dan sang suami Bibi Artiansyah dalam kecelakaan maut di Ruas Tol Nganjuk pada Kamis 4 November 2021. Berdasarkan hasil autopsi terungkap penyebab pasangan suami istri tersebut meninggal di lokasi kejadian. Hal ini lantaran adanya benturan keras di bagian organ vital mereka. Digutip dari Tribunews.com, Kabit Humas, Polda, Jawa Timur, Kompos, Polgatot, Repli, Handokom mengungkapkan Bibi meninggal akibat benturan di bagian kepala dan lengan. Sementara itu penyebab Vanessa Angel meninggal yakni benturan di kepala dan dada. Vanessa diketahui terlempar sejauh 3 meter dari lokasi mobil. Sementara suami masih berada di dalam mobil. Terkait perisiwa tersebut, kepolisian akan meminta keterangan dari sang sopir Tuba Gusjodi. Sebelumnya, sopir sempat mengunggah sebuah video instastory yang memperlihatkan sempat mengebut di kilometer 555 dan dengan kecepatan 190 km per jam. Setelah kecelakaan terjadi Tuba Gusjodi telah menghapus unggahan tersebut. Diberitakan wartakotali.com sebelumnya polisi menduga tidak ada upaya pengereman dalam kecelakaan mau tersebut. Kasat BJR ditelantas Polda, Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi mengatakan hal itu terlihat dari jejak rem yang tak ditemukan di lokasi kejadian Tol Nganjuk, Jawa Timur. Meski demikian, Dwi tak mau menyimpulkan lebih dini sebab pihaknya masih menunggu keterangan dari sopir. Setelah itu, Dwi juga mengaku masih mendalami kecepatan dari mobil Pajero Sport warna putih yang ditumpangi Vanessa Angel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!